Selamat petang, saya ucapkan kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita datang ke kebaktian doa. Sebelum kita mulai, mari kita bersat edu. Sat edu dimulai, dengarlah firman Tuhan dari Masmur nomor 23. Masmur nomor 23, Masmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Sata edu selesai. Mari kita bangga berdiri dan kita memuji Tuhan. Pujian 242 Yesus Tuhan gembalaku. Tuhan Yesus gembalaku, Pimpin jalan hidupku, bawa ku ke ladang hijau. Ku dekat di sisimu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus lah sobatku, yang menuntun jalanku. Meskiku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasihku memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau mengasihi doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau mengasihi doaku. May kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapak yang kami kasihi dan mengasihi kami di dalam nama putramu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah gembala hidup kami, yang selalu membuat kami tidak berkekurangan, yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, dan di tepi sungainya ia memberikan kami air kehidupan. Dan kami tahu saat Tuhan Yesus berjalan bersama kami, kami tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatnya menghibur kami, domba-dombamu. Kami bersyukur ya Bapak untuk hari ini, di mana kami bersama-sama bisa datang berkebaktian doa. Karena bukan, kalau bukan karena pimpinan dan pertolonganmu, kami mungkin tidak ada di tempat ini. Dan kianya Engkau yang tolong kami menghargai setiap waktu, di mana kami bisa beribadah, dan kami bisa berkonsentrasi, fokus, hanya untuk memuji namamu, membesarkan namamu, memuliakan namamu, bahkan mendengarkan sabdamu. Terima kasih Bapak, kianya Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kepuni kami akan dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari dipersiakan duduk. Pujian selanjutnya, pujian 50. Hitung berkatmu, karena kita tahu berkat-berkat Tuhan selalu ada di setiap hari kita, maka kita harus hitung berkat kita. 50. Bila gelombang kehidupan menimpa, jantung jadi takut dan putus asa, Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melipat padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelakan. Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau akan bergirang dan terus memuji dia. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melipat padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terberi, pahala di sorda yang tak terberi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melipat padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir Tuhan akan berserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melipat padamu. Pujian selanjutnya 370. 370. Ku utus kau. Sosen ayu. Ku utus kau. Ku utus kau bersandarkan rahmatku, mengalahkan kuasa kegelapan, Pesandar ku mengalahkan seteru. Ku utus kau berperang untukku. Ku utus kau lepaskan yang dibelenggu, firmanku yang bebaskan mereka. Mau dosa tak lagi mengikatnya. Ku utus kau mencari yang sesat. Ku utus kau meskipun kau yang lemah. Ku kan memberikan damai sejahtera. dan ku asamu kan ku beri padamu. Ku utus kau berdua lebatlah. Ku utus kau rela memiku saling, sampai ditanggalkan hadapanku. Kelak risau keadama kota mulia. Tambah setia ku sambut kau pulang. Seperti Bapak utusku. Ku utus kau. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan ku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Kayaknya ini bisa menjadi doa kita juga, untuk mau diutus oleh Tuhan kemana Tuhan memberitakan kita untuk pergi. Dan kiannya juga lagu terakhir menjadi doa kita, supaya kita bisa membawa lebih banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. 245 Kita minta Tuhan mengajak kita membawa jiwa untuk dia. Kita nyanyikan dua kali. 245 Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa untuknya? Ku mau membawa jiwa masih hanya satu. 255 Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. 255 Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. 265 Adakah yang peduli berdoa untuknya? Ku mau membawa jiwa masih hanya satu. Semoga kita diajarkan Tuhan untuk membawa jiwa lebih banyak. Bukan hanya satu ya. Tapi kita bisa membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Tiba saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Peter Yoksan dan akan diterjemahkan oleh Guru Injil Pipit. Kayaknya Tuhan membuat kita bersedia untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan dari Amsal Pasal 2. Kita akan baca hanya dalam bahasa Indonesia dari ayat 1 sampai ayat 8. Kita akan baca bersama-sama secara bertanggapan. Kami disini membaca saudara-saudara diharapkan menanggapi dengan ayat kedua dan seterusnya. Sampai ayat 6, 7, 8 kita baca bersama-sama. Kami memulai disini. Hai putraku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam jantungmu. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Iya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Kalau engkau mencarinya seperti mencari pera dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah sama-sama. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan untuk orang yang jujur, menjadi perisai untuk orang yang tidak bercelah lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memerihara jalan orang-orangnya yang setia. Amin Mari kita berdoa Alah Bapak yang Maha Kuasa kami mengucap syukur kepadamu Karena engkau telah menciptakan kami dan menyelamatkan kami Melalui putra tunggalmu Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini kami memperoleh kesempatan untuk belajar kebenaran firmanmu Kami mohon Roh Kudus memenuhi hati kami Supaya kami dapat mengerti Dan memperoleh kekuatan untuk menjalankan dan memberitakan kebenaran firmanmu Kami mohon engkau mengampuni dosa-dosa kami Kami percaya bahwa darah Tuhan Yesus dapat menyucikan dosa-dosa kami Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Dan mengucap syukur Amin Kalau kita memperhatikan Amsal 2 ayat 1 sampai 8 Jadi ada 8 ayat disini Dari ayat 1 sampai 4 dengan ayat 5 sampai 8 itu berpasangan Kenapa berpasang pasangan? Nah jika mengucap syukur di ayat 3 jika lao Di ayat 1 dalam bahasa Indonesia ada kata jika lao Jika lao Jika lao Jika ha Di ayat 3 juga ada kata jika lao Ayat 4 juga ada jika lao Di ayat 5 bukan kata jika lao lagi Katanya apa? Maka Maka Jadi ini berarti ada perjanjian dari Allah Artinya kalau kita melaksanakan syaratnya itu Yaitu syarat yang ada di ayat 1 sampai 4 Maka Maka mulai dari ayat 5 sampai 8 Allah akan melaksanakan bagian dia Jadi kalau kita mempunyai cara memandang Amsal dengan demikian Maka kita akan mendapatkan Amsal ini begitu indah Nah jika kalian lihat Yang terdapat Ngo Jiya Jadi ayat pertama disana dikatakan Hai putra ku Ngo ji Ngo ji Ngo ji Ngo ji Jadi hai putra ku dalam bahasa aslinya adalah Beni Coba Coba Putra ku Anakku Jadi yang lebih tepat itu putraku ya, bukan hai anakku, hai putraku yang betul Di sini karena ada kaitan antara ala bapak, ala putra dan roh kudus Jadi di dalam amsal bukan hanya memberitahukan kita ada kaitan antara ala bapak, ala putra dan roh kudus Tetapi kalau kita melihat di masmur, di ayat, di pasal 1 ayat 1 itu juga ada kaitan antara Solomon Ya antara Raja Daud dengan putranya Solomon Jadi di sini dia memulai ya memperkenalkan diri Jadi saya adalah Salomo bin Daud, artinya ayahnya adalah Daud Jadi ini penting karena di dunia ini ala telah memberikan kita keluarga Jadi dari ayat 1 sampai 4, kalau keluarga kita dapat menjalankannya Maka ala akan memberkati kita dengan berkat yang ada di ayat 5 sampai 8 Jadi di sini mengapa disebut hai putraku Karena pertama yang ala ciptakan itu Adam Jadi sebelum ala menciptakan hawa, ala memanggil Adam itu putraku Sebelum adanya hawa Bahkan sebelum ala menciptakan manusia, ala memanggil putranya itu, memanggil Tuhan Yesus itu putraku Ya, putraku itu adalah kata yang penting di Alkitab Namun di sini bukan menunjukkan adanya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan Seperti adat orang Tionghoa yang memberatkan ya, laki-laki dan meringankan perempuan Nah, kaya hak saya sejati dengan kita Lai cintin juga kohi, cowi, 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 cowi Kalau mau cintin juga mcota, kaya pun pun juga cintin juga cintin, 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 cintin Hanya bisa bekerja di rumah tangga, memasak, mencuci baju, dan sebagainya Nah, jika saya harus mencari atau mencari jika, jika Jadi, untuk belajar dari ayat 1 sampai 8 dari pasal 2 ini, maka kita akan menggunakan cara memasangkan Ya, jika Jadi, pertama kata yang kita perhatikan adalah jikalau Dan dipasangkan dengan kata maka Kalau kita belajar komputer Ketika kita membuat sebuah program Maka kita akan menemukan teori, kalau begini, maka akhirnya akan begini Jadi, yang pertama itu ada syarat ya, di ayat 1a, apa, dan hasilnya atau makanya itu ada di ayat 5a Jadi, jikalau itu adalah bagian yang harus dilaksanakan oleh kita manusia Jadi, jikalau itu adalah bagian yang harus dilaksanakan oleh kita manusia Nah, janji yang paling gampang kita ingat adalah amanat agung Jadi, jika kita melaksanakan keempat perintah itu, maka janjinya adalah dia akan menyertai kita selama-lamanya Perintah pertama, kamu harus keluar Pergi Yang kedua, memberitakan Injil Yang ketiga, kepada mereka yang telah percaya harus membaptiskan mereka Setelah mereka dibaptiskan, mereka menjadi anggota gereja, maka kita harus mengajar mereka firman Tuhan Nah, jikalau itu adalah minlin Contohnya, jikalau itu adalah mikat lindin Jadi, kalau keempat perintah ini kita laksanakan dalam amanat agung, maka Allah berjanji dia akan menyertai kita Jadi, di sini dari Amsal 2 ayat 1-8, kita akan melihat ada 8 syarat dan ada 8 berkat Nah, jikalau itu adalah sengti cao ini Sengti cao pun adalah antar sinti ke kihi Jadi, kita memperhatikan diri kita sendiri, ketika Allah menciptakan tubuh kita, dia memberikan kita begitu banyak organ tubuh Jika kita membaca perjanjian lama, dari keluaran sampai ulangan Nah, jikalau itu adalah sengti cao pun adalah 6,6,6,6,6,6 atau minlin Orang Israel menemukan atau merumuskan ada 613 organ tubuh Minlin Perintah 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 ini dapat dibagi menjadi 2 bagian Yang pertama itu, 248 perintah yang harus kita lakukan Nah, tapi ada 365 larangan yang kita tidak boleh lakukan Nah, jikalau ini akan memperhatikan keluaran pasal 20 Di situ ada 10 perintah alat Dan kalau kita membagi ke 10 perintah alat ini ada 8 perintah 4 perintah Eh, 8 larangan 2 perintah Dan hanya 2 perintah Nah, sekarang mengapa di sini mereka menemukan ada 248 perintah Karena orang Israel percaya tubuh manusia itu ada 248 organ Nah, seapi kalau kita meladikan JRO dan ke dalam bagian gram Dan di dalam 1 tahun ada 365 hari Tidaknya mendapatkan sampai setiap smart dan orang Israel percaya bahwa dalam sepanjang tahun yaitu 360 hari, setiap hari ada 1 larangan yang tidak boleh mereka lakukan Jadi disini Allah bukan hanya memberikan kita syarat, tetapi dia juga memberikan kita metode dan organ ya, alat untuk melaksanakan perintah itu. Banyak orang memberitahkan orang lain untuk berbuat sesuatu, tetapi tidak memberikan dia modal untuk mengerjakan bagaimana orang itu bisa melakukannya. Disini saya ada satu kesaksian. Di Pontianak ada satu sekolah Kristen yang terkenal. Mereka ingin mendirikan universitas ya. Jadi mereka ingin mendirikan perguruan tinggi, tetapi sebelumnya mereka dirikan dulu yayasan, yang sebuah yayasan yang baru. Dan yayasan baru yang mereka dirikan itu tidak ada hubungan sama sekali dengan yayasan yang lama. Jadi disini yayasannya mau luyo. Namun yayasan yang mereka dirikan yang baru itu tidak punya uang. Nah hanya bapun kita pun cian wong. Dan mereka sehingga mereka tidak punya modal. Nah kita tahu yang ada yang ada, yang ada yang ada yang ada. Sehingga mereka harus menunggu sampai belasan tahun, mereka masih belum bisa mendirikan perguruan tinggi itu. Nah itu mereka punya yayasan yang baru itu bubar. Akhirnya mereka bubarkan saja yayasan yang mereka dirikan itu. Dan mereka kembali menggunakan yayasan yang lama. Dan mereka kembali menggunakan yayasan yang lama. Nah ini yayasan yang lama ya, ada sumber dayanya ya, ada modalnya. Dan mereka bisa laksanakan. Nah disini kita melihat Allah memberikan kita syarat, tetapi dia ingin kita mampu melaksanakannya. Ketika saya menyelidiki bagian firman Tuhan ini, saya merasa sangat simpel. Nah jika kamu putraku menerima perkataanku. Nah jika saya punya paket, jika kamu 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 punya paket. Misalnya ada yang mengantarkan paket kita tentu saja kita terima dengan tangan. Nah disini memberitahukan kita artinya adalah yang jadi ayah harus menyerahkan firman Tuhan kepada anaknya. Betul-betul serahkan. Sebelum Raja Daud mati, dia berpesan kepada putranya, kamu harus setia ya, melaksanakan firman Tuhan. Nah juga hayci ya, nantau apaan ini fahnya ya. Jadi ketika seorang putra menerima kata-kata dari ayahnya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dia mengatakan apa yang saya katakan itu adalah pesan dari bapakku. Bapak yang saya lakukan juga pesan dari bapakku. Karena ketika kamu melihat aku, kamu melihat bapakku. Jadi disini sangat penting ya untuk kita mengerti bahwa Allah memberikan kita tangan. Untuk menerima perkataannya. Nah si kakak Kau Fijik Injil lagi suwa samcien pun. Kerja kita telah mencetak buku Injil Tuhan Yesus sebanyak 3.000 buku. Nah 3.000 buku itu Singapura. Faktor ciu-ciu. Tanya jiu-tai chon lah. Pertama kali cetak seribu buku sudah dibagikan di Singapura. Dan sisa sebagian kita bawa pulang ke Indonesia. Nah di 2.000 buku sudah dibagikan. Kemudian kita cetak yang kedua kali seribu lagi sudah habis dibagikan. Sekarang yang ketiga yaitu yang ketiga ribu juga sudah hampir habis dibagikan. Kita harus dengan sungguh-sungguh menyerahkan buku ini kepada anak-anak kita. Saya ingat ketika putri saya akan berangkat studi ke Jerman. Saya sengaja memberikan dia buku ini. Saya pesan kepadanya kamu harus baca buku ini tiap hari. Jadi ini yang pertama, tangan kita harus menerima perkataan ala. Kalau kita sudah melakukan itu, maka kita akan melihat apa yang terjadi di ayat 5a. Ala akan memberikan kita apa? Ala akan memberikan kita apa? Maka kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Ini sangat penting. Kita memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Jadi bukan hanya mengucapkan saja di mulut saya percaya Yesus. Namun sebaliknya kamu akan melihat orang itu sungguh-sungguh percaya Yesus. Petrus dari perkataannya dan perbuatannya. Jika kita ingin menikmati, kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Di perjanjian baru kita melihat Petrus punya anak-anak yang bukan dilahirkan dari istrinya. Jokhon Markho. Mereka adalah? Jokhon Markho. Jokhon Markho. Jokhon Markho. Jadi Jokhon Markho adalah putra dari Maria. Pintut kau pun gimana? Apa yang Petrus telah serahkan kepadanya? Jokhon Markho. Jokhon Markho. Jokhon Markho. Apa yang Petrus serahkan kepadanya itu adalah yang sangat penting yaitu Injil. Jokhon Markho. Yaitu Injil Markus. Jokhon Sika lo inginkan, namun kita akan melihat untuk mencobanya dengan suami. Jika kita berhasil untuk mencoba yang cukup yang cukup. Kalau kita sebagai orang tua Atau guru mampu memberikan Murid kita Berkatan Allah Dan murid kita mampu menuliskannya kembali Itu adalah hal yang sangat indah Kita melihat Allah Menyerahkannya kepada Yesus Dan Yesus mampu melaksanakannya Demikian juga Petrus menyerahkannya kepada Yohanes Marcus dan Yohanes Marcus Melaksanakannya Kemudian syarat kedua Ada di ayat 1b Nah disini kita akan melihat Kita menggunakan organ mana Yang melaksanakannya perkataan Allah Pertama Allah telah memberikan Kata-katanya kepada kita Yang kedua Menyimpan Perintah Allah itu di dalam hati kita Di dalam jantung kita Cuma saya menanyakan Kalau kita simpan di dalam jantung kita Kalau kita simpan di dalam jantung kita Maka hasilnya kita lihat di ayat 5b Kamu akan memperoleh pengenalan akan Allah Jadi antara takut akan Allah dengan mengenal Allah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan atau diputuskan Kalau kamu tidak mengenal Allah Kamu tidak mungkin bisa takut akan Allah Jadi apa yang telah diterima tanganmu Jadi apa yang telah diterima tanganmu Yaitu perkataan Allah kamu harus simpan di dalam jantungmu Nanti kita akan melihat bagaimana cara menyimpannya di dalam jantung Nanti akan disebut tentang telinga kita Tentang mulut kita Tentang kaki kita Ini adalah sebuah tulisan Amsal yang indah Nah ini adalah tulisan Amsal yang indah Pahala ketiga, berkat ketiga itu ada di ayat 2a dengan ayat 6a Nah di ayat 2a kita membaca Allah memberikan kita dua telinga Nah di ayat 2a kita membaca Allah memberikan kita dua telinga Jadi Allah mau telinga kita itu memperhatikan hikmat Jadi di sini berarti walaupun di tangan kita sudah ada perkataan Allah Kemudian kita menyimpan di dalam hati Artinya kita memeliharanya di dalam jantung kita Jadi memelihara itu artinya kita sangat menghormati firman Allah Artinya kita sangat menghargai firman Allah itu Kita menganggap itu adalah benda yang berharga Jadi kita harus pelihara baik-baik Nah di sini di ayat 2a itu syarat ketiga Allah memberikan kita telinga Supaya kita memperhatikan hikmat pengetahuan dari Allah Apa artinya? Artinya telinga kita itu suka mendengar hikmat dari Allah Bukankah telinga kita tiap hari mendengar suara? Jadi suara-suara yang kita dengar tiap hari Kalau kita tidak saring dengan firman Tuhan Itu akan banyak kotoran yang masuk Sehingga kita perlu firman Tuhan itu menjadi pemelihara untuk telinga kita Sehingga apa yang kita dengar itu bukanlah sesuatu yang mendorong kita untuk melaksanakan perbuatan jahat Tetapi sebaliknya melaksanakan perintah atau firman Allah Jadi tadi pasangannya ayat 2 dengan ayat 6 Jadi ayat 2a berpasangan dengan ayat 6a Jadi antara 2a dengan 6a syaratnya adalah 2a kalau telingamu yang suka mendengar hikmat dari Allah Maka berkatnya di ayat 6 itu Allah akan memberikan kamu hikmat Jadi sangat penting untuk telinga kita mendengar perkataan Allah Alkitab memberitahukan kita Allah memberikan kita telinga seorang murid Dan Tuhan Yesus adalah guru kita Kalau kita setiap hari membaca firmannya itu artinya dia setiap hari mengajarkan kita hikmatnya Jadi itu adalah pasangan antara 2a dengan 6a Jadi itu bentuk tulisan Chinese dari telinga Yang tadi di ayat 1a itu tangan organnya Tangan untuk menerima firman Allah Yang 2 ayat 1b itu jantungmu Memelihara firman Allah Jadi hati kita menyimpan firman Allah itu seumpama kita punya safety box Yang menyimpan barang berharga Yang ketiga Allah menciptakan telinga kita Yang dipakai untuk mendengar firman Allah Kalau kamu mendengarkan maka kamu diberi hikmat Kemudian syarat keempat itu di ayat 2b berpasangan dengan ayat 6b Sekarang kita perhatikan 2b itu apa Nah juga kita perhatikan 2b itu apa Dikatakan kalau hatimu, jantungmu itu suka kepada kepandayan atau hikmat dari Allah Jadi kepandayan yang dimaksud disini dalam bahasa aslinya itu tebunah Tebunah artinya ala melatih kita Seperti seorang bayi yang lahir tidak lama Dia belum bisa membalikkan badan Dan orang tuanya melatih dia untuk melakukan itu Atau ada anak kecil yang belum bisa duduk Orang tua akan melatih dia untuk duduk Saya sering menyebutkan mengatakan bahwa manusia itu Harus belajar dulu ya di sekolah Belasan tahun baru bisa bekerja Seorang anak ya dari SD sampai dia tamat SMA itu sudah menempuh sekolah itu sebanyak 12 tahun Kalau sudah 16 tahun ya belajar di sekolah itu artinya dia sudah tamat S1 Namun disini kita melihat Raja Daud ketika menjadi Raja dia berumur 30 tahun Jatuh saja dia sudah tamat S1 Demikian juga Tuhan Yesus Waktu dia mulai melayani dia berumur 30 tahun Dia berumur 30 tahun Dia berumur 30 tahun Dia berumur 30 tahun Mengapa 30 tahun baru memulai karir Itu artinya ala membina mereka ya Selama itu baru sampai umur 30 Mereka terjun ke dalam bidang pelayanan Jadi di ayat 2b itu diulang tentang kata hati ya Jantung ya kalau jantung kita mau dilatih oleh ala Jadi ya jika ada 36b ya Maka hasilnya ya yang akan kita terima di ayat 6b Maka mulut ala akan memberikan kita kepandayan Ini sangat penting Jadi itulah pasangan 2b dengan 6b Sekarang syarat kelima Itu di ayat 3a Ayat 3a, 3b berpasangan dengan 7a, 7b Kita perhatikan ayat 3a Di ayat 3a Di sini kembali ada hubungan dengan mulut kita Nah juga ini Coya Nih main Fuqiu Sangti Punnya Minta Jadi di ayat 3a Dengan mulut kita berseru kepada ala Tetapi kita juga Menurut kita Menurut kita Jadi dengan mulut kita Kita bukan hanya berseru memohon Makanan dan pakaian saja Seringkali di dalam kehidupan bergereja Seringkali di dalam kehidupan bergereja Kita bertanya kepada anggota gereja Kamu mau berdoa apa? Pasti mereka bilang Saya mau memohon kesehatan Tetapi jarang sekali orang bilang Saya mau memohon kepandayan Tetapi di ayat 3a di sini memberitahukan kita Kita harus menggunakan mulut kita Memohon pengertian dari ala Jadi kalau kita memohon seperti itu di ayat 3a Maka di ayat 7a Apa berkat dari ala untuk kita? Maka ala akan menyediakan pertolongan untuk kita Untuk orang yang jujur Maka ala akan menyediakan pertolongan dari ala Jadi pertolongan dari ala di sini sangat penting Karena seringkali di dalam kehidupan kita Kita menghadapi kesusahan Jadi bagaimana cara ala menolong kita Dia memakai firmannya untuk menolong kita Kalau kita membaca masmur nomor 119 Ketika penulis masmur dikejar-kejar oleh musuhnya Dan ketika gereja dianiaya oleh dunia Tetapi mengapa gereja tetap tidak musnah Walaupun di satu tempat seperti di Tiongkok ya Tidak ada misionaris Karena para misionaris di situ diusir oleh komunis Namun di situ mereka masih memiliki firman Tuhan Jadi ala menggunakan firmannya itu untuk memelihara iman dari anak-anaknya Dan mereka masih memiliki firman Tuhan Dan mereka masih memiliki firman Tuhan Oleh sebab itu di dalam doa kita Kita jangan lupa ya Memohon Agar ala memberikan kita dan anak-anak kita itu pengertian Nah ini sampai saja di dalam doa kita Kemudian E3B kita melihat Di sini juga Kita menggunakan mulut kita Suara kita Jadi dengan mulut kita Kita juga memohon kepandayan dari ala Jadi kata kepandayan disini Yang digunakan itu sama dengan yang Kata kepandayan yang digunakan di ayat 2B Yaitu dalam kata aslinya Nah ini pun Bina Sonti Maya Sionnian Sika Tebuna artinya Membina Allah membina kita Sehingga kita sebagai anak-anak Allah Kita bisa seperti dia Sika Maya Kau Tidak Tidak Maya Tidak Sika Tidak 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 Kalau kita berdoa dengan mulut kita, memohon kepandain dari Allah, Maka di ayat 7b, Dia memberikan kita berkat itu. Maka dia yang akan menjadi perisai bagi kita anak-anaknya. Jadi perisai disini artinya melindungi kita supaya kelakuan kita itu tidak bercelak. Jadi disini mengapa ada kata perisai dan mengenai kelakuan yang tidak bercelak. Jadi pada zaman itu di Israel kalau berperang, mereka mempunyai perisai untuk melindungi anak panah yang mengarah kepada mereka. Di dalam Efesun pasal 6 juga. Allah juga memberikan kita perisai. Perisai iman. Jadi perisai iman artinya kita percaya kepada firman Allah. Walaupun keadaan yang kita alami itu sangat menyulitkan, tetapi firman Allah memelihara kita. Yang terakhir pasangannya itu adalah di ayat 4a, 4b dengan ayat 8a, 8b. Jadi apa disini bunyi ayat 4a, 4b? Bagian tubuh mana yang disebut disini? Nah disini dikatakan jika kamu mencari firman Allah, pengertian, pengetahuan akan Allah seperti mencari perak, disini perak melambangkan uang. Jadi disini dikatakan jika kamu mencari firman Allah, pengertian, pengetahuan akan Allah seperti mencari perak. Itu menandakan kita menggunakan organ tubuh yang mana? Jadi pada saat kita mencari sesuatu, maka ada dua organ atau bagian tubuh yang kita gunakan. Pertama kaki. Jadi waktu mencari sesuatu pasti kamu menggunakan kaki kamu berjalan mencari-cari. Jadi di sini memberitahukan kita, kalau mau belajar firman Tuhan itu tidak gampang. Nah jauh tahu jika kamu mencari-jika kamu mencari-jika kamu berjalan mencari firman Tuhan. Bahkan ada orang harus merantau ya, melewati laut, melewati sungai untuk belajar firman Tuhan. Nah seperti saya sendiri. Pada saat saya bertobat, saya suka kepada firman Tuhan. Jadi waktu saya sudah mulai bekerja, saat itu saya menyadari belajar bahasa asli Alkitab itu penting. Jadi sebelum saya kemudian masuk ke sekolah Alkitab, saya waktu itu bekerja saya telah membeli begitu banyak buku-buku sekolah Alkitab dari Amazon. Jadi Amazon waktu itu adalah betul-betul hanya toko buku ya, tidak ada bisnis yang lain. Jadi buku-buku yang dijual disitu juga bukan murah karena harganya itu dalam USD. Dan dikirim dari US itu tentu saja biaya kirimnya juga mahal. Jadi saya tahu semua buku-buku yang diberikan silap. Bukan hanya buku-buku yang saya beli, saya juga beli audionya untuk saya dengar. Namun, hanya untuk belajar seperti itu ternyata tidak gampang. Sampai kemudian Allah memimpin saya masuk ke sekolah Alkitab baru saya pelan-pelan belajar bahasa asli. Jadi di dalam mencari kebenaran firman Allah kita perlu berusaha semaksimal seperti itu. Jadi jika kamu menggunakan kakimu dan matamu mencari firman Allah. Seperti kamu mencari harta yang berharga. Maka di ayat 8a apa yang akan Allah berikan kepada kita? Maka Allah akan menjaga jalan keadilan bagi kita. Jadi itulah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ayat 4b yang terakhir. Kami mengatakan kakimu ini yang berikan kakimu ini yang berikan untuk mencari firman Allah. Ini yang berikan kakimu ini yang berikan kakimu ini yang berikan untuk mencari firman Allah. Di ayat 4b, dua kali disebut kata mengejar. Jadi kalau kamu mengejar seperti mengejar harta terpendam Jadi disini berarti ada harta terpendam itu yang ditanam dalam tanah Mengapa demikian? Jadi seperti yang terakhir, jika caranya terakhir, harta terpendam itu tidak terakhir Itu karena pada zaman itu, kalau ada peperangan, maka orang-orang itu menyembunyikan hartanya itu di dalam tanah Jadi pada tahun sekitar 67 dan 68 ketika orang-orang Chinese itu menjadi pengungsi, dikejar-kejar Jadi banyak harta mereka itu yang tidak bisa mereka bawa ke Pontianak Jadi mereka kemudian menggali tanah, menanam emas-emas mereka itu di tanah, di hulu situ Tetapi zaman sekarang, orang mencari harta karun di dalam tanah itu apa? Nah kita itu semua untuk geologi, pertambangan, perminyakan Jadi untuk menggali-gali tanah sekarang, ilmu yang harus mereka pelajari itu seperti ilmu pertambangan, geologi, perminyakan, dan sebagainya Jadi untuk zaman sekarang, orang mencari harta terpendam di tanah itu bukan hanya gas dan minyak Namun kita lihat sekarang orang juga mencari nikel dari tanah Di Sulawesi banyak nikelnya ya Dari nikel inilah dibuat baterai Jadi kalau kendaraan ya, transport mobil atau yang lain itu tidak pakai gas lagi, tidak pakai minyak lagi tetapi dari nikel Jadi di sini artinya, kalau kamu mencari firman Allah, maka Allah akan membuka jalan supaya kamu menemukan Di ayat 8b, bagaimana cara Allah memberikan kita berkatnya yang paling besar? Di ayat 8b, bagaimana cara Allah memberikan kita berkatnya yang paling besar? Yaitu, dia akan memelihara jalan kita selama-lamanya Jadi kalau kita berkatnya, kita akan membelihara jalan kita Karena harta terpendam, kita, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu bukan ditanam di dalam tanah Jadi di Sulawesi ada nikelnya, di sini ya, kita akan membelihara jalan kita Di Indonesia ya, karena di Sulawesi ada nikel, bisa jadi perekonomian di Indonesia bisa menanjak Tetapi Allah memberitahukan kita, harta kita bukan di dunia ini, tetapi harta kita ada di surga Kalau kamu mencari firman Allah, seperti kamu mencari harta terpendam Kamu mencarinya dengan kaki dan matamu Menggunakan kepandaian Kamu pelajari bahasa asli Alkitab Kamu pelajari bahasa Yunani Kamu pelajari bahasa Ibrani Lalu kamu melihat rahasia dari Alkitab Maka artinya Allah itu menolong kamu memimpin jalanmu kembali ke surga Sehingga satu saat, kita akan selama-lamanya bersama Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem Di Yerusalem baru, kita tidak perlu lagi mencari harta yang terpendam Karena jalannya saja dibuat dari emas Dan kotanya adalah kota yang terindah Jadi, hari ini kita telah belajar Jadi, panggilan untuk yang membaca Amsal ini adalah Hai Putraku Jadi, orang tuanya, ayah ibunya yang telah belajar firman Tuhan Akan menyerahkan firman Tuhan itu ke tangan anak-anaknya Supaya jantung dari anak-anaknya punya firman Tuhan Supaya telinga anak-anaknya bisa mendengarkan firman Allah Supaya mulut dari anak-anaknya itu bisa memohon Allah memberikan mereka firman Allah Dan supaya mata dan kaki kita bisa digunakan untuk mencari firman Allah Jadi, inilah delapan syarat Nah, cair dikai ya, jit jet atau si jet Yang ada di ayat 1 sampai 4 dari Amsal 2 Nah, kita ada 5 jet atau 4 jet Kemudian dari ayat 5 sampai 8 Jika kita kita mencari firman, kita akan mencari firmanah Dan kita akan mencari firman Allah Jadi, kita akan membahas ala Maka di ayat 5 sampai 8 Allah akan memberikan kita berkatnya Kita akan melihat kematian Maka kita akan masalah kematian Kita akan menyakitkan memberikan kita pengenalan akan dia memberikan kita hikmat kepandayan dan memberikan kita pertolongan ketika kita menghadapi masalah dan dia juga memelihara kita ketika musuh kita akan mencelakai kita dan dia akan menjaga jalan kita bukan hanya 1-2 hari tetapi selama-lamanya mari kita berdoa Allah Bapak yang bertata di surga kami mengucap syukur kepadamu kami punya kesempatan belajar kebenaran firmanmu kami mohon roh kudus mengukirkan kebenaran firmanmu di dalam jantung kami supaya kami dapat takut kepadamu dan mengenalmu dan dapat bersaksi menjadi saksi yang baik untuk Tuhan Yesus ampunilah dosa-dosa kami kiranya tangan-tangan kami dapat menerima kebenaran firmanmu dan jantung kami dapat memelihara firmanmu dan mulut-mulut kami mau memohon akan firmanmu dan mata dan kaki kami mau mencari kebenaran firmanmu supaya setiap kami dapat bertumbuh menjadi ayah ibu dan anak-anak yang dapat bertumbuh di dalam firmanmu kami bersyukur kepadamu Tuhan kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton!